Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi rekan-rekan sekalian di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik bagaimana perkalian cepat caranya antara angka 90 sampai dengan 110 barangkali ini akan sangat membantu ketika kita akan melakukan perkalian dengan cara yang cepat pada rentang angka tersebut baik rekan-rekan sekalian kita langsung saja ke contoh soal yang pertama misalkan disini ada angka 90 kali 95 kali 98 ya dengan cara biasa kita biasanya menggunakan bersusun mungkin ini agak lama tapi dengan metode ini atau cara ini saya kira tidak sampai atau cukup dengan 5 detik rekan-rekan sekalian sudah bisa menjawabnya bagaimana caranya caranya adalah 95 ini kita ubah menjadi bentuk pengurangan dengan patokan angka 100 ya di 95 ini kita ubah menjadi bentuk kita pisahkan menjadi bentuk pengurangan 95 itu adalah 100 ya 100 dikurangi 5 ya sedangkan 98 itu adalah 100 dikurangi 2 jadi disini kita memperoleh angka kunci yang pertama kunci adalah 100 kemudian angka kuncinya yang kita gunakan 95 ini 100 dikurangi 5 198 ini 100 dikurangi 2 jadi kita punya angka kunci 5 dan 2 ya 5 dan 2 ini adalah kuncinya nanti jadi dari angka 100 kita proleh dari setelah memisahkan kita memperoleh angka 5 dan 2 ini adalah kuncinya kita gunakan angka 5 dan 2 tersebut yang pertama kita jumlahkan ya 5 ditambah 2 ketemunya adalah 7 ya 5 ditambah 2 ketemunya tanggal angka 7 7 ini nanti untuk mengurangi 100 ya 100 dikurangi 7 berapa 100 dikurangi 7 93 jadi 2 digit pertama jawaban nanti adalah 93 ya 2 digit pertama jawaban adalah 93 kemudian selanjutnya 5 dan 2 kita kalikan 5 kali 2 jawabannya berapa 10 10 jadi 2 digit berikutnya jawabannya adalah 10 jadi 98 ya dikali dengan 95 jawabannya adalah 9310 cukup cepat dekat-dekat sekalian ketika sudah biasa dengan latihan-latihan dan latihan insya Allah ini tidak sampai 5 detik jawaban dari pertanyaan atau perkalian ini akan terjawab supaya lancar kita mulai kita lihat contoh yang kedua misalnya ada angka 98 maaf 96 dikali 94 oke sama seperti tadi kita cari angka kuncinya dari 100 96 itu adalah 100 dikurangi berapa? 4 ya 94 itu 100 dikurangi 6 4 dan 6 ini kita gunakan 4 pertama ditambahkan seperti tadi 4 ditambah 6 10 10 untuk mengurangi 100 jadinya maaf disini angkanya adalah 90 100 dikurangi 10 selanjutnya setelah tadi dijumlahkan untuk mengurangi 100 4 kali 6 berapa 4 kali 6? 24 selesai jadi 96 dikali 94 jawabannya serib 9024 bisa dicek silahkan pakai kalkulator boleh oke sudah mulai jelas anak-anak sekalian baiklah supaya lebih jelas kita ke soal atau contoh soal yang ketiga kita diberi angka 92 dan 97 92 dan 97 berapa angka kuncinya sekarang? pasti 8 ya 92 itu 100 dikurangi 8 kemudian 97 itu 100 dikurangi 3 jadi 8 dan 3 8 ditambah 3 berapa? 11 11 sekarang tinggal 100 dikurangi 11 berapa? 89 gunakan lagi 8 kali 3 berapa? 24 selesai jadi 92 kali 97 jawabannya 8.924 sudah paham kan? oke kalau sudah paham silahkan dicoba ini 93 93 kali 99 nah tanpa orat-oratan jika kalian mau cepat bisa dilihat ya 93 100 pasti kurangi 7 berarti kuat kunci pertama 7 99 berarti 100 dikurangi 1 7 disini 7 disini 1 7 tambah 1 8 100 dikurangi 8 berapa? 92 tadi disini ada 7 disini ada 1 7 kali 1 berapa? 7 jadi 7 kali 1 7 berarti 0 7 bisa dipahami? oke terima kasih sekarang kita lanjutkan bagaimana jika 100 ya ini 2 digit sekarang kita 3 digit ke 100 ya perkalian 100 dan 100 sampai 110 kita ambil contoh misalkan 102 dikali dengan 104 102 dikali dengan 104 berapa jawabannya? nah ini kalau pakai bersusun saya kira agak lama tapi dengan trik ini cukup kalau sudah terbiasa bahkan tidak sampai 5 detik 3 detik sudah bisa mengerjakan oke seperti sama seperti tadi kita urekan menjadi bentuk kalau tadi pengurangan otomatis disini kalau perokan 100 menjadi bentuk penjum penjumlahan ya 102 itu sama dengan 100 diapakan? ditambah 2 104 itu sama dengan 100 diapakan? ditambah 4 oke kita punya kata angka kunci 2 dan 4 sama seperti tadi 2 ditambah 4 berapa? 2 ditambah 4 6 ya 6 ya 6 jadi kalau tadi untuk mengurangi 100 karena bentuk penjumlahan untuk menambahkan 100 ditambah 6 ya nantinya 100 ditambah 6 berapa? 106 oke sampai disini bisa diperahami? oke untuk digit yang belakang sama seperti tadi 2 dan 4 disini kita kali kalikan 2 kali 4 8 jadi digit yang belakang 0,0 adalah 8 oke selesai jadi 102 dikali dengan 104 jawabannya 10.608 oke mudah-mudahan bisa dipahami cukup jelas sampai disini oke kita ulangi dengan contoh kedua 106 dikali dengan 103 oke sama seperti tadi kita carikan angka kuncinya 106 jelas 6 ya kan 103 jelas 3 kita cek 100 ditambah 6 100 ditambah 3 saya kira sudah kelihatan 6 dan 3 kita jumlahkan ya 6 dan 3 6 tambah 3 9 100 ditambah 9 otomatis 109 6 x 3 18 selesai oke jadi 106 dikali 103 jawabannya adalah 10.918 oke jika ada yang belum paham kita lanjutkan pada contoh selanjutnya contoh selanjutnya kita lanjutkan contoh selanjutnya misalnya ada angka 105 5 dikali dengan 100 berapa ini 107 misalkan ya angka kuncinya adalah berapa rekan-rekan sekalian 5 dan 7 5 ditambah 7 12 100 ditambah 12 112 oke bisa dipahami sampai sini untuk selanjutnya 5 x 7 berapa 35 jadi yang belakang adalah 35 selesai jadi 105 dikali dengan 107 jawabannya adalah 11.235 dilanjut oke berapa 100 berapa 109 misalkan yang tinggi dikali dengan oh berapa angkanya ini yang belum misalkan dikali dengan berapa 108 8 oke jelas ada ada angka 9 dan 8 9 ditambah 8 17 117 oke selesai 9 x 8 72 selesai jadi 109 x 108 sama dengan 11.772 mau lagi silahkan 100 misalnya saya beri angka 106 dikali dengan 109 dikali dengan berapa ini oke silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya terima kasih akhirnya kemudian bermanfaat tutorial kali ini sangat mudah sekali untuk mengalihkan angka antara 90 sampai 110 terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa yang subscribe subscribe channel saya supaya bisa mengikuti video saya selanjutnya insyaallah akan saya berikan tutorial-tutorial berikutnya matematika memang indah dan asik serta mudah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh